Salah seorang pendumpang kapal di Sumenep, Madura, melahirkan bayi kembar di atas kapal Munggiano Hulalo saat melakukan perjalanan 9 jam dari Pulau Kangean menuju daratan Sumenep. Setelah dilahirkan, kondisi dua bayi prematur ini langsung diturunkan di Pulau Gayam untuk mendapatkan layanan medis dengan cepat. Bayi kembar tersebut merupakan anak dari pasangan suami istri Urwana dan Suryanto. Beruntung, proses persalinan sang ibu dibantu Novi, seorang bidan yang kebetulan berada di kapal tersebut. Kepala Puskesmas Gayam, Dr. Nurudin mengatakan, kondisi bayi kembar tersebut satu stabil, sementara satunya lagi kurang stabil akibat mengalami kedinginan atau hipotermi. Sehingga perlu dirawat di ruang khusus dengan menggunakan inkubator agar kondisinya segera stabil. Untuk kondisi ibunya, Alhamdulillah, baik, masih stabil. Kondisi bayinya, karena lahir di kapal, maka kondisinya hipotermi atau kedinginan, sehingga kami berusaha, teman-teman di Puskesmas, Gayam, teman-teman akas, bidang, dokter, kita bersinergis untuk menstabilkan kondisi bayi. Kebetulan ini ada dua bayi, yang satu agak kecilan, yang satunya agak besaran. Rencananya bayi dan orang tua akan dirujuk ke RSUD Sumenap agar mendapat perawatan yang lebih maksimal. Wildan Lipoprasasti, JTV